Pendekar bodoh, jilip 20. Sementara itu, Lin-Lin lalu menceritakan kepada Mahua tentang semua pengalamannya dan ketika Mahua bertanya di mana adanya angin yoku, dia menjawab, siapa yang dapat mengetahui di mana adanya dia sekarang, Lin-Lin lalu menghela nafas khawatir. Sungguh sial sekali, belum juga kami berjumpa dengan Haiko, sekarang Cici Imjiok sudah harus berpisah lagi denganku. Ahaha, sekarang menjadi makin ruwet, karena selain harus mencari Haiko dan Angko, aku pun harus mencari Cici Imjiok. Ehaha, Enci Hoa, semenjak tadi aku saja yang banyak berbicara sedangkan kau hanya menjadi pendengar saja. Kau ceritakanlah, bagaimana kau bisa sampai di sini dan menolong aku? Memang Mahua orangnya agak pendiam dan tak banyak bicara. Sekarang mendengar pertanyaan Lin-Lin, tiba-tiba sepasang matanya menjadi merah dan ia mengeraskan hati untuk menahan keluarnya air matanya. Lin-Lin terkejut dan memegang lengannya. Enci Mahua, apakah yang telah terjadi? Kau nampak pucat sekali. Dengan mengeraskan hati, Mahua kemudian menceritakan malapetaka yang menimpa keluarganya, akan tetapi pada saat melihat betapa sepasang matlin-lin yang lebar itu memandangnya dengan terbelalak dan dari kedua matanya itu mengalir butiran-butiran air matu karena terharu dan kasehan, Mahua tidak dapat lagi menahan kesedihannya. Ia mengakhiri penuturannya dengan kata-kata yang sukar keluarnya. Adik Lin, habislah seluruh keluargaku, mereka telah binasa semua, tinggal aku seorang diri, sebatang kera. Lin-Lin memeluk gadis itu dan keduanya segera bertangis-tangisan oleh karena memang terdapat banyak persamaan di antara mereka berdua, oleh karena seperti juga Mahua, keluarga Lin-Lin juga habis binasa. Enci Hoa, jangankah khawatir, bukankah kau masih memiliki kawan-kawan baik seperti suhumu itu dan aku dan Engkoan? Juga Haiko dan Enci Imgiok adalah kawan-kawan yang baik dan yang senantiasa bersiap sedia membantu dan menolongmu. Mendengar hiburan ini, agak redalah kesedihan yang menekan hati Mahua dan mereka berdua lalu memandang ke arah Yusuf yang ketika itu masih bercakap-cakap dengan nelayan cengeng. Sebuah permufakatan telah dicapai oleh dua orang ini, yaitu nelayan cengeng telah mengambil keputusan untuk ikut Yusuf mencari pulau emas. Hai, Mahua dan Lin-Lin, kemarilah. Jangan hanya bertangis-tangisan saja, ada kabar baik yang harus dibicarakan bersama si nelayan cengeng berkata dan dua orang gadis itu lalu menghampiri mereka sambil menyusut air matu dengan sapu tangan. Nelayan cengeng lalu memberitahukan bahwa mereka bertiga akan ikuti Yusuf mencari pulau emas itu. Akan tetapi, locian pual, bagaimana dengan usahaku untuk mencari saudara dan kawan-kawanku? Nelayan cengeng tersenyum. Dengarlah, Lin-Lin kita belum lagi tahu kemana perginya mereka itu dan tanpa petunjuk yang tepat, kemanakah kita harus mencari mereka? Pula, dari saudara Yusuf ini aku mendengar bahwa besar sekali kemungkinan pangeran Fayami juga akan pergi mencari pulau emas ini sehingga bukan tak mungkin bahwa Hai Kong Hoshi yang akan menemani rombongan pangeran Fayami itu. Sudah terang bahwa Chin Hai, Kue Yan, maupun Angin Yocu mengejar-ngejar Hoshi itu dan apabila Hoshi itu berada dalam rombongan pangeran Fayami, tentu mereka akan menuju ke pulau itu pula. Nah, bukankah ini lebih baik daripada kita berkeliaran tidak karuan tanpa tujuan tertentu? Lin-Lin menganggap alasan ini cukup kuat, oleh karena ia tahu bahwa Angin Yocu juga sedang mencari Chin Hai dan Kue Yan, sedang kedua pemuda itu mengejar Hai Kong Hoshi yang, maka kalau benar Hoshi itu pergi juga mencari pulau emas, memang bukan tak mungkin mereka semua menuju ke tempat yang sama. Maka akhirnya ia berkata, Terserah padahal Hoshi yang puas saja, aku yang muda dan bodoh hanya menurut dan percaya penuh kepadamu, orang tua. Mendengar persetujuan yang keluar dari mulut gadis ini, Yusuf menjadi gembira sekali, akan tetapi dan menyembunyikan perasaannya ini dan berkata, Nah, kita berempat bisa berangkat sekarang juga, akan tetapi, perahumu begitu kecil. Sayang sekali perahuku telah tenggelam. Walaupun nelayan cengeng sudah tua, akan tetapi pandangan matanya tajam. Melihat wajah orang Turki itu berseri-seri saat mendengar kata-kata persetujuan yang diucapkan oleh Lin Lin, di dalam hatinya timbul kecurigaan yang membuatnya menjadi hati-hati. Akan tetapi, sambil tertawa dia menjawab pertanyaan Yusuf, apakah susahnya untuk mendapatkan perahu yang tenggelam setelah berkata demikian, Kakek nelayan ini lalu memperlihatkan kepandainya di dalam air yang benar-benar hebat. Ia menanggalkan jubah luarnya dan dengan pakaian ringkas lalu melomcat ke dalam air. Tubuhnya yang kurus itu terjun ke dalam air tanpa bersuara seakan-akan sebatang anak panah dilepas ke dalam air saja. Agak lama semua orang menanti dengan hati berdebar, kecuali mahoa yang sudah maklum akan kepandain gurunya. Kemudian air itu bergelombang hebat dan dari bawah muncullah tubuh perahu Yusuf yang tadi tenggelam. Ternyata si nelayan cengeng telah mendapatkan tubuh perahu itu dan menariknya ke atas permukaan air dalam keadaan miring hingga tidak ada air yang memasuki tubuh perahu itu. Kemudian si nelayan cengeng berenang cepat ke pinggir dan sekali ia menggerakkan tangan, perahu besar itu dapat didorongnya ke tepi hingga meluncur cepat dan mendarat di pinggiran sungai. Yusuf segera menarik perahu itu ke atas dan tiada hentinya memuji. Ah, kau betul-betul gagah luar biasa. Di darat kau telah membuat aku kagum, akan tetapi kepandainmu di air ini betul-betul membuat aku tunduk sambil berkata begini Yusuf lalu menjua di depan kong hawat lojen yang telah melompat ke darat. Akan tetapi kakek nelayan itu hanya tertawa saja sambil mengeringkan tubuhnya dengan jubah luarnya yang tadi ditanggalkan, lalu berkata, Sudahlah, di antara kawan sendiri mana ada aturan puji-memuji? Lebih baik kalau kita sekarang memperbaiki perahumu ini agar dapat segera berangkat. Dua orang itu lalu memperbaiki badan perahu yang tadi pecah berlubang karena pukulan dayung si nelayan cengeng dan sebentar saja perahu itu telah baik kembali. Yusuf lalu memerintahkan kedua orang pembantunya untuk pergi dari situ oleh karena dia sudah tak memerlukan tenaga mereka lagi. Dia merogoh kantongnya dan memberi empat potong uang emas kepada dua orang itu yang menerimanya dengan girang. Setelah itu, maka berangkatlah Yusuf bersama si nelayan cengeng, Mahoa, dan lin-lin perahu mereka meluncur cepat oleh karena selain terbawa hanyut oleh aliran sungai yang deras, juga dibantu oleh tenaga dayung si nelayan cengeng yang kuat bukan main. Sebelum senja hari, perahu mereka telah tiba di mulut sungai dan mulai memasuki laut yang luas. Baik kita tinggalkan lebih dulu lin-lin bersama kawan-kawannya yang menuju ke pulau Kim San Su itu, dan kita mengikuti pengalaman Kuean. Ketika terjadi perkelahian bebas di atas perahu Pangeran Fayami, kemudian menerima tendangan di betisnya yang dilakukan oleh Pangeran Mongol itu sehingga dia terjatuh ke dalam sungai, Kuean sudah mencoba tenaga dan kepandainya yang dipelajari dari nelayan cengeng untuk berenang ke pinggir. Akan tetapi, aliran air sungai itu amat deras dan kuatnya sehingga usahanya gagal, bahkan tubuhnya hanyut dengan cepatnya. Baiknya Kuean telah mendapat latihan dari nelayan cengeng, kalau tidak pasti ia akan tenggelam atau tubuhnya akan hancur terbentur pada batu-batu dan karang yang banyak menonjol di permukaan air. Dia lalu mengeluarkan kepandainya dan mempergunakan gerakan ular air menyeberang laut untuk berenang sambil mengikuti aliran air dengan kera berlenggang lengkuk bagaikan seekor ular hingga dia dapat menghindarkan diri daripada tubuhkan dengan batu-batu karang. Dia masih dapat melihat betapa perahu di mana Chin Hai masih bertempur seru melawan Hai Kong Hose yang itu terbakar hebat, hingga diam-diam ia menjadi gelisah, menguatirkan keselamatan kawannya itu. Akan tetapi, sungai itu mengalir dalam sebuah tikungan yang tajam sekali sehingga ia harus segera mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri. Setelah hanyut jauh sekali, sedikitnya terpisah limali dari tempat di mana ia tadi terjatuh, aliran air mulai lemah dan dengan hati girang Kue An lalu berenang ke pinggir dengan maksud setelah dapat mendarat akan segera lari kembali ke tempat tadi dan membantu Chin Hai. Akan tetapi tiba-tiba ia menjadi terkejut sekali oleh karena melihat beberapa ekor binatang aneh yang berenang cepat menuju ke arah dirinya. Kue An cepat berenang ke tepi. Akan tetapi, kembali dia terkejut oleh karena binatang-binatang seperti yang sedang berenang di tengah sungai itu, terdapat pula di darat dan memenuhi tepian sungai. Agaknya mereka sedang berjemur diri di pantai itu dan jumlah yang berada di pantai bahkan ada seratus lebih. Binatang-binatang yang terlihat oleh Kue An ini adalah binatang sebangsa buaya, akan tetapi lebih menyerupai cecak besar dan ada yang panjangnya sampai sepuluh kaki dan mulutnya terbuka lebar. Ketika Kue An tiba di tepi, maka binatang-binatang yang berada di pantai itu pun lalu maju merangkak dan menyerbu. Kue An menjadi bingung. Untuk naik ke darat, puluhan ekor binatang buas ini telah siap menanti sedangkan untuk tinggal di dalam air, dari tengah telah berenang beberapa belas ekor yang menuju kepadanya. Ia pikir, lebih baik menghadapi puluhan ekor di darat daripada belasan ekor di air oleh karena binatang itu dapat berenang cepat sekali sedangkan kepandainya di dalam air masih rendah. Ia lalu terus berenang ke pinggir dan ketika air telah menjadi dangkal hingga sampai ke paha, dari tepi telah turun lima ekor yang terbesar dan cepat menyerbunya dengan mulut ternganga lebar. Kue An lantas menggenjot tubuhnya melompat hingga kedua kakinya melewati permukaan air dan ketika dua ekor buaya itu menyambar dengan mulut mereka yang runcing, ia cepat-cepat menembangkan kaki kanan ke arah kepala binatang itu dan mempergunakan kepala itu sebagai batu lompatan ke darat. Akan tetapi jumlah binatang-binatang itu terlalu banyak sehingga ke arah mana saja dia melompat, dia langsung disambut oleh beberapa ekor buaya yang menyerbunya dengan dasyat dan liar. Kue An lalu mempergunakan kecepatan dan seluruh tenaganya untuk melawan. Ia menendang, memukul, menangkap ekor dan membanting, hingga sebentar saja puluhan ekor binatang kena dibinasakan. Akan tetapi yang datang semakin banyak saja sehingga kue An kehabisan tenaga dan mulai menjadi ngeri dan jijik. Binatang-binatang yang masih hidup segera menerkam dan menyerang kawan-kawannya sendiri yang terluka dan makan daging mereka, sedangkan yang lain-lain masih saja menyerbu dengan hebat. Oleh karena merasa ngeri melihat banyaknya binatang yang mengeroyoknya, dan oleh karena tenaganya tadi memang telah banyak dihabiskan untuk melawan air sehingga dia menjadi lelah sekali, maka kue An berlaku kurang cepat sehingga tiba-tiba dia merasa kaki kirinya sakit sekali. Dia menengok dan melihat bahwa seekor buaya sudah berhasil menggigit betis kaki kirinya. Cepat kue An berjongkok dan sekali tangannya bergerak, maka dua buah jari tangannya berhasil memasuki rongga metu buaya yang menggigit itu. Binatang itu merasa kesakitan dan tak terasa pula mulut yang menggigit betis mengendor hingga dengan cepat kue An dapat melepaskan kakinya. Darah mengucur membasai kas kaki dan celananya. Dengan muka meringis kesakitan, pemuda itu menjadi begitu marah hingga ia lalu mengamuk hebat. Ia mencabut pedangnya dan dengan senjata ini ia menghajar semua buaya yang berani datang mendekat hingga mayat binatang itu sampai bertumpuk-tumpuk dan malang melintang di sekitarnya. Mendadak terdengar suara suitan keras dan aneh. Buaya-buaya yang masih hidup dan belum terluka, lalu nampak terkejut dan buru-buru mereka lari ke sungai. Kue An sudah terlalu lemah, maka kepalanya menjadi pening dan pemandangan matanya berkunang-kunang. Kue An melihat seorang gemuk tetapi pendek sekali berdiri di depannya dengan sebuah camruk panjang pada tangannya, dan suara orang itu terdengar keras dan besar ketika menegur. Pemuda kurang ajar dari manakah yang berani mengganggu serta membunuh binatang ternaku? Kue An yang sudah lelah dan pusing itu merasa bagaikan bertemu dengan iblis sungai, oleh karena kecuali iblis sungai, siapakah orangnya yang menganggap buaya-buaya itu sebagai binatang ternaknya? Pemuda itu tidak dapat menguasai dirinya lagi oleh karena lapar, lelah, dan lemas kehilangan banyak darah. Aku, aku, lelah, katanya dan ia lalu roboh terguling dan pingsan. Tubuhnya roboh di atas mayat-mayat binatang yang tadi diamuknya. Ketika ia sadar kembali, Kue An mendapatkan dirinya telah berbaring di atas balai-balai bambu dalam sebuah kamar yang terbuat daripada bambu pula. Ia segera bangun dan mengeluh oleh karena kaki kirinya terasa sakit dan perih. Ketika ia teringat akan luka di kakinya oleh gigitan buaya itu, ia segera menengok ke arah betisnya dan ternyata bahwa kakinya telah dibalu terat-terat. Ia dapat menduga bahwa orang pendek yang disangkanya iblis sungai itu tentu yang telah menolongnya, maka ia merasa berterima kasih sekali. Walaupun keluhan suaranya perlahan sekali, akan tetapi ternyata sudah didengar orang, oleh karena dari luar pintu kamar segera terdengar suara orang, Eh, haha, anak muda, kau sudah bangun. Ketika Kue An memandang, ternyata penolongnya yang pendek itu muncul dari pintu dengan sepiring masakan yang masih mengepul berada pada tangan kirinya. Si Kate itu memasuki bilik, lalu berkata sambil tertawa, Nah, kau makanlah dulu. Kesehatanmu pasti akan pulih lagi seperti sedia kala. Ketika Kue An hendak bangkit untuk mengaturkan terima kasih, mendadak dia merasa lehernya seolah-olah tercekik dan gadanya berdebar keras. Wajahnya tentu akan terlihat menjadi pucat sekali kalau saja kulit mukanya tidak memang sudah pucat sekali sehingga perubahan itu tidak terlalu nampak. Pada saat itu dia telah mengenal orang pendek ini yang bukan lain adalah Hekmoko, si Iblis Sitang yang sangat lihai dan yang dulu pernah bertempur dengan Chin Hai di depan rumahnya. Kue An berpikir cepat dan ia segera memaksa mulutnya bersenyum. Sambil menerima piring itu ia berkata dengan pura-pura masih lemas tak bertenaga. Terima kasih, Lopek. Sungguh kau baik sekali dan atas pertolonganmu ini aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kue An sengaja berbuat seakan-akan ia tidak kenal kepada si Iblis Sitang ini. Ia maklum bahwa Iblis ini pun tidak tahu siapa adanya dia dan apabila Iblis ini tahu bahwa Chin Hai berada di dekat situ, tentu ia akan pergi mengejarnya. Kau makanlah yang enak. Aku hendak mengurus hewan ternaku lebih dulu. Kau gagah sekali dan telah berhasil membunuh 24 ekor hewanku hingga bukan sedikit aku menderita kerugian katanya lalu keluar dari pintu dengan langkah-langkahnya yang pendek tetapi cepat. Kue An menarik napas lega. Ternyata Iblis itu tidak mengenal dan tidak mencurigainya sehingga untuk sementara waktu ia akan selamat. Dia maklum bahwa Iblis Sitang ini lihai sekali, apalagi kalau di situ ada pula Iblis Putih yang tinggi besar oleh karena menurut penuturan Chin Hai, kedua Iblis Sitang Putih atau Hakpek Moko ini jarang sekali berpisah. Sambil memikirkan jalan untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini, Kue An yang telah merasa lapar sekali lalu makan daging yang masih panas mengepul di atas piring itu. Dia tidak tahu masakan daging apakah ini, akan tetapi karena perutnya terasa lapar sekali, ia tidak peduli dan segera makan daging itu. Di luar dugaannya semula, daging ini rasanya manis dan harum serta gurih sekali hingga sebentar saja sepiring besar daging itu telah habis memasuki perutnya. Kemudian ia turun dari pembaringan dan mencoba berjalan. Ia dapat berjalan, akan tetapi dengan pincang sehingga tidak mungkin untuk melarikan diri, oleh karena ia belum dapat mempergunakan ilmu lari cepat. Kue An menjadi bingung dan dia sangat menguatirkan nasib Chin Hai yang masih bertempur di atas perahu melawan Hai Kong Ho Siang yang lihai itu, karena perahunya telah dibakar oleh Pangeran Fayami. Tak lama kemudian, Hak Moko masuk ke dalam kamar itu sambil tertawa-tawa. Jubahnya yang hitam itu melambai-lambai di belakangnya. Ha, kau sudah makan. Bagaimana, enakah hidanganku itu? Kue An tersenyum. Enak sekali, entah daging apakah yang lopek suguhkan tadi? Tiba-tiba Hak Moko tertawa bergelak-gelak dan suara ketawanya membuat bulu tengkuk. Kue An berdiri oleh karena memang suara ini amat menyeramkan. Haha, anak muda. Memang kau pantas merasakan masakan daging luar biasa itu. Ketahuilah, daging yang kau makan itu adalah daging hewan ternaku. Kue An tercengang dan sama sekali tidak pernah menduga bahwa daging buaya yang liar itu demikian enaknya. Kini dia mengerti mengapa iblis hitam ini memelihara hewan ternak yang luar biasa ini. Apakah memang pekerjaan lopek memelihara hewan ternak yang luar biasa ini? He Moko mengangguk-angguk. Memang inilah pekerjaanku sejak dulu. Tadinya buaya ini hanya ada beberapa belas pasang saja, akan tetapi kini telah menjadi beratus-ratus pasang banyaknya. Dan hanya orang-orang gagah dan orang besar saja yang mendapat kesempatan merasakan kenikmatan daging hewan ternaku ini. Tahukah engkau bahwa untuk daging seekor saja kaisar berani membayar dengan 30 potong uang emas? Hahaha. Lopek, kau benar-benar orang luar biasa yang baik hati. Aku sudah berlancang tangan membunuh banyak hewan ternakmu, akan tetapi kau tidak marah kepadaku, sebaliknya kau telah menolong dan merawatku. Sungguh aku berhutang budi kepadamu. Hush! Jangan kau berkata begitu. Di antara ayah dan anak tidak ada perhitungan budi. Kuean merasa terkejut dan heran sekali, oleh karena dia benar-benar tidak mengerti akan maksud kata-kata iblis hitam ini. Di antara ayah dan anak. Apa maksudnya? Kembali si iblis hitam tertawa bergelak-gelak. Ya, di antara ayah dan anak tidak ada perhitungan budi dan kau akan menjadi anakku yang baik. Bukan main terkejutnya Kuean. Dia pikir bahwa iblis hitam ini telah menjadi gila dan mengaku dia sebagai anaknya. Akan tetapi dia maklum akan kelihayan iblis ini, maka dia pikir untuk sementara waktu baik dia tidak membantahnya dan tinggal diam saja. Eh, anak muda yang gagah. Kau bernama siapa dan mengapa kau bisa hanyut di sungai ini? Sambil bertanya demikian, iblis hitam itu memandang Kuean dengan matel, tajam dan pandang matel menyelidiki. Namaku Kuean, jawab pemuda itu dan tiba-tiba ia mendapat sebuah pikiran baik. Dia maklum bahwa iblis ini lihai sekali dan kepandainya mungkin sekali lebih tinggi daripada kepandain Haikong Hoshiang, maka dia lalu melanjutkan, dan aku hanyut karena perbuatan seorang Hoshio bernama Haikong Hoshiang. Benar saja, disebutnya nama Hoshio ini membuat Heikmoko memandang heran. Haikong, bagaimana kau bertemu dengan Hoshio itu? Aku adalah seorang perantau dan pada waktu aku hendak menyeberang sungai ini, aku bertemu dengan Haikong Hoshiang. Kami berebut perau dan kami berkelahi. Akan tetapi aku kalah dan dia melemparku ke dalam sungai. Hahaha, kau benar-benar patut menjadi puteraku. Kau sudah bertempur melawan Haikong tetapi kau tidak mendapat luka. Bagus, bagus. Aku tidak suka akan namamu dan mulai sekarang kau bernama Siaomoko, iblis kecil. Kuean merasa dongkol sekali, akan tetapi ia tidak begitu bodoh untuk memperlihatkan perasaan ini. Ia hanya berkata, Lopek, aku telah berhutang budi kepadamu maka tentu saja aku tidak berani membantah kehendakmu. Akan tetapi, nama yang kau berikan kepadaku itu kurang sedap dibengar. Haikong Moko memandang kuean dengan mati melotot. Apa? Kurang sedap didengar? Hai, anak muda, sampai di manakah kepandaianmu sehingga kau merasa kurang patut bernama Siaomoko? Ketahuilah, aku yang bernama Heikmoko mempunyai kepandaian yang jauh lebih tinggi darimu. Engkau harus menurut segala kata-kataku oleh karena kau adalah anakku Siaomoko yang dulu telah meninggal, akan tetapi sekarang kau hidup kembali. Anakku yang baik, Jangan kau khawatir, aku akan melatihmu dan dalam beberapa bulan saja jangan kata baru seorang Haikong Ho Siang, meski ada tiga orang Haikong, engkau tak usah merasa takut lagi. Sesudah berkata demikian, Heikmoko lalu maju memeluk dan menciumi muka kuean sebagai seorang ayah menciumi anaknya dengan penuh kasih sayang. Kuean merasa terkejut, takut, dan juga terharu sekali. Ia dapat menduga bahwa dulu tentu iblis hitam ini memiliki seorang putra dan putra itu meninggal dunia. Dan ketika melihatnya, iblis ini teringat kepada putranya hingga tiba-tiba saja mengakui dia sebagai anaknya. Akan tetapi diam-diam kuean merasa girang juga karena ia akan menerima pelajaran silat dari kakek iblis yang berbahaya dan lihai ini. Memang dugaan kuean itu tepat. Dulu, Heikmoko mempunyai seorang putra yang wajahnya hampir sama dengan wajah kuean. Dan putranya ini telah meninggal dunia karena terserang sejenis penyakit berbahaya. Padahal ia telah menunangkan putranya itu dengan putri Pek Moko, yaitu Pek Bin Moli yang cantik jelita dan berotak miring. Tentu saja kematian putranya ini membuat Heikmoko menjadi sedih dan membuat dia menjadi semakin jahat, liar dan gila. Bersama Pek Moko yang menjadi sutenya, dia lalu menjadi sepasang hantu yang menjago seluruh daerah Tibet dan mendengar namanya saja, semua orang telah ketakutan setengah mati. Tempat tinggal Heik Pek Moko memang tidak tentu dan mereka ini merantau dari satu ke lain jurusan. Akan tetapi, kebanyakan mereka selalu berdua dan jarang nampak mereka berpisah. Kali ini Pek Moko tidak nampak bersama suhengnya oleh karena iblis putih ini sedang pergi mencari anak perempuannya, yaitu Pek Bin Moli yang sudah lama mingkat untuk mencari suaminya, yaitu Ong Hulin yang menjadi piausu dan telah mengadakan perhubungan dengan Giyokgan Kuibo. Pek Moko kakak seperguruan Ang ini ocu sehingga timbul perkelahian antara Giyokgan Kuibo dan Pek Bin Moli dan akhirnya Pek Bin Moli dapat menemukan kembali suaminya itu yang dibawanya pergi. Sejahat-jahatnya manusia, dia masih mempunyai perasaan kasih sayang yang bersifat suci murni terhadap anaknya. Demikian pula Heik Moko. Meski manusia ini telah terkenal sebagai iblis yang jahat serta kejam, akan tetapi kini sesudah bertemu kembali dengan putranya, dia memperlakukan Kuean dengan baik sekali sehingga diam-diam Kuean menjadi terharu dan timbul rasa kasihan di dalam hatinya terhadap iblis tua ini. Kuean memang telah kehilangan ayahnya, dan dulu ia pernah meninggalkan ayahnya untuk waktu yang cukup lama, yaitu ketika merantau mempelajari ilmu. Maka kini biarpun maklum akan kejahatan dan kekejaman Heik Moko, akan tetapi mendapat perlakuan yang demikian penuh perhatian dan baik, serta menerima latihan-latihan silat dengan penuh keikhlasan, timbul juga rasa sayang dalam hatinya terhadap iblis hitam ini. Atas paksaan Heik Moko, Kuean menyebut tayah kepada iblis pendek yang luar biasa ini, sedangkan Heik Moko memanggilnya Siaomo atau setan kecil. Kuean belajar dengan tekun dan rajin dan biarpun dia merasa girang menerima latihan ilmu silat yang amat tinggi dan lihai dari ayah angkatnya ini, namun damdiam ia bergidik menyaksikan betapa ilmu silat yang dipelajarinya ini benar-benar keji dan ganas. Akan tetapi baru satu bulan saja dia sudah mendapat kemajuan pesat sekali, oleh karena memang ia telah mempunyai dasar ilmu silat tinggi hingga tambahan. Dan pelajaran ini mudah saja diterima olehnya dan tentu saja Moko menjadi girang sekali. Ketika merasa bahwa ilmu silat yang diajarkan sudah cukup, Heik Moko lalu berkata, Siaomo anakku, sekarang kau tak akan kalah bila menghadapi Heikong. Kuean mengaturkan rasa terima kasih dengan sepenuh hatinya. Ayah, sekarang juga anakmu akan pergi mencari Heikong untuk membalas dendam karena kekalahan yang lalu. Bagus, bagus. Di dunia ini tidak ada orang yang boleh menghina anakku. Aku akan pergi bersamamu dan menghajar Hwasyogundul itu. Kuean terkejut, karena dia ingin mencari Chin Hai, bagaimana dia bisa membawa serta ayah angkatnya ini? Dia lalu mencari akal dan berkata, Ayah, apakah ayah mau membuat aku menjadi malu? Kalau ayah ikut, Heikong akan menganggap bahwa aku takut kepadanya dan sengaja mengajak kau orang tua. Untuk menghadapi Heikong saja, aku yang telah menerima kepandayan darimu, sudah cukup. Untuk apa ayah harus mencapaikan diri dan mengotorkan tangan untuk menghukum dia? Dan pula, bagaimana dengan hewan ternak di sini kalau ayah ikut pergi? Heikong kot terdiam dan tak dapat menjawab. Dia berpikir bahwa anaknya ini benar juga dan alasan-alasannya pun pantas, maka dia lalu mengurungkan maksudnya hendak ikut. Baiklah, kau pergi dan hajarlah wasil itu. Aku menunggumu di sini. Tetapi kau harus lekas kembali dan jangan meninggalkan ayahmu lama-lama, siaumu. Ingat, aku sudah tua sekali dan mungkin hidupku di dunia ini takkan lama lagi. Ucapan ini menusup perasaan Kuean dan menyentuh hati sanubarinya. Dia kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan iblis hitam itu dan berkata, Ayah, aku takkan melupakankah selama hidupku setelah berkata demikian. Kuean lalu meninggalkan tempat itu. Ia segera menuju ke tempat di mana dulu dia dan Chin Hai bertemu dengan pangeran Fayami, akan tetapi di situ telah sunyi dan tidak terlihat sedikitpun bekas-bekas adanya Chin Hai. Kuean berdiri termenung di tepi sungai dengan hati bingung dan sedih. Tiba-tiba terdengar gerakan perlahan di belakangnya dan dia tahu bahwa itu adalah Hek Moko yang datang. Benar saja, sebab segera terdengar suara Hek Moko dan iblis hitam itu telah berada di belakangnya. Kuean segera menengok dan melihat bahwa ayah angkatnya itu telah datang beserta Bek Moko yang kelihatan menyeramkan sekali oleh karena wajahnya yang buruk itu kini nampak muram dan marah, sedangkan rambutnya telah putih semua yang membuat dia nampak tua sekali. Iblis putih ini memandang kepada Kuean dengan tajam dan ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Anak pungutmu ini terlalu cakep, Suheng, tapi dia cukup baik menjadi anakmu. Hek Moko tertawa senang dan berkata kepada Kuean, Anakku, ini adalah susokmu yang bernama Pek Moko. Kau cukup menyebutnya Pek Susok saja. Kuean berpura-pura belum pernah melihat Pek Moko dan dia lalu berlutu pemberi hormat. Pek Susok, terimalah hormat Teocu. Pek Moko mengeluarkan suara jengekan dari hidungnya. Jangan terlalu menghormat. Siaomo, aku tidak biasa dihormati orang seperti ini. Kuean terkejut, akan tetap lihat Moko hanya tertawa senang. Siaomo, kau tidak akan dapat mencari Haikong oleh karena Hwasyu itu sedang pergi mencari Pulau Emas. Malah aku dan susokmu ini pun hendak pergi ke sana pula. Hayo kau ikut kami dan tentu di sana kau akan dapat bertemu dengan Haikong Hwasyang. Kuean menjadi girang, akan tetapi sebenarnya dia tidak senang harus pergi bersama sepasang iblis ini. Bagaimana ayah bisa tahu bahwa dia pergi ke Pulau Emas dan di manakah letak pulau itu tanyanya? Heik Moko lalu menceritakan pengalaman Pek Moko. Ternyata bahwa pada saat mencari anak perempuannya, yaitu Pek Bin Moli, Pek Moko sebetulnya telah berhasil menemukan anak perempuannya itu, tetapi dalam keadaan mati. Ong Hulin, menantunya yang menjadi suami Pek Bin Moli dalam keadaan terpaksa itu, setelah dibawa pergi oleh istrinya yang gila, di tengah jalan kemudian mencari akal dan akhirnya pada suatu malam, ketika istrinya yang berotak miring itu sedang tidur pulas, ia dengan kejam telah membunuh istrinya ini. Pada saat Pek Moko mendengar tentang hal ini, ia lalu mencari Ong Hulin dan setelah bertemu, ia lalu menyiksa dan membunuh Ong Hulin dengan penuh kemarahan hingga tubuh Ong Hulin dihancurkan sampai tak karuan macamnya lagi. Peristiwa ini membuat Pek Moko sangat berduka sehingga seluruh rambutnya memutih dan wajahnya menjadi kejam dan muram selalu. Kemudian secara kebetulan Iblis Putih ini mendengar tentang adanya Pulau Hemas yang kini sedang dicari-cari dan agaknya hendak dijadikan rebutan antara orang-orang Turki, suku bangsa Mongol, serta oleh pemerintah Kaisar sendiri. Dia segera mencari kakak seperguruannya, yaitu Hei Moko dan setelah dia menceritakan semua ini, Hei Moko lalu mengajak menyusul Kuei An yang baru saja pergi dari situ untuk diajak bersama-sama pergi mencari Pulau Mas. Kuei An yang mendengar semua cerita ini, lalu berpikir pula bahwa besar kemungkinan Hai Kong Hose yang juga pergi mencari Pulau itu dan apabila Hai Kong pergi ke sana, maka jika Chin Hai masih hidup, tentu pemuda itu mengejar juga ke sana. Oleh karena ini, tanpa ragu-ragu pula dia lalu menyatakan kesediaannya untuk ikut dengan Hei Moko ini. Berbeda dengan rombongan nelayan cengeng, Hei Pek Moko menuju ke laut melalui jalan darat dan mengikuti sepanjang tepi sungai. Chin Hai yang tertolong oleh Bu Pun Su dan sudah sembuh dari pengaruh madu merah yang mukjijat, dan sesudah pikirannya pulih kembali seperti biasa dan dapat mengingat semua kejadian yang telah lalu, merasa berduka sekali oleh karena tidak tahu bagaimana keadaan Kuei An dan Lin Lin terutama sekali dia merasa gelisah dan bingung kalau teringat akan nasib Lin Lin yang tertawan oleh perwira Bu An Sip. Ingin sekali dia segera bertemu dengan Bu An Sip untuk membuat perhitungan dan menumpahkan rasa dendam serta amarahnya, akan tetapi kemana harus mencari orang si Bu An itu? Ang Inio Cuma lumahkan kesedihan Chin Hai ini, akan tetapi ia sendiri pun tidak berdaya dan hanya mengucapkan kata-kata hiburan di sepanjang perjalanan. Untuk menghibur hati pemuda yang gelisah ini, Ang Inio Cuma lalu bertanya dan minta agar dia mengutarakan tentang pertempuran dengan Hai Kong Ho Siang. Ho Siu itu benar-benar telah mendapat kemajuan dalam ilmu silatnya, berkata Chin Hai. Sukar sekali bagiku untuk merobohkannya, walaupun aku mampu mengimbangi semua serangannya. Agaknya dia telah mengenal baik serangan-seranganku yang berdasarkan Liong San Kun Hoat dan Ngo Lian Hoat sehingga sanggup berjaga diri dengan baik. Juga dalam ilmu kepandayan Lua Kang, Ho Siu itu kini amat kuat dan jauh lebih kuat daripada dulu. Ang Inio Cuma mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Chin Hai menuturkan jalannya pertempuran. Kemudian gadis baju merah yang sudah banyak mengalami pertempuran-pertempuran ini, lalu berkata, Hai Ji, cabutlah pedangmu dan mari coba ku uji sampai di mana kepandayanmu. Chin Hai terkejut, akan tetapi ketika ia melihat sinar mati Ang Inio Cuma, ia maklum bahwa darah baju merah ini hendak memberi petunjuk-petunjuk padanya, maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu mencabut pedangnya Liong Cho An Kiam, sedangkan Ang Inio Cuma juga sudah mencabut keluar pedangnya. Awas serangan kata Ang Inio Cuma yang lalu menyerang dengan pedangnya. Sebagai mana biasa, sekali pandang saja secara otomatis Chin Hai dapat mengenal dasar gerakan serangan ini, maka dengan mudah ia pun lalu mengelak dan balas menyerang. Ang Inio Cuma terus menyerang dan mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling liai, yakni Sian Li Kiam Sud yang mempunyai gerakan indah dan daya serang luar biasa dasyatnya. Akan tetapi dengan amat mudahnya Chin Hai mengelak dan menangkis semua serangan ini secara tepat dan sempurna. Kau balaslah menyerang, jangan menahan diri saja, teriak Ang Inio Cuma sambil mengirim tusukan. Chin Hai lalu balas menyerang dan oleh karena dia tidak mengenal ilmu pedang lain maka dia pun lalu menyerang dengan Sian Li Kiam Sud yang ditirunya dari Ang Inio Cuma. Tentu saja perubahan atau perkembangan semua serangan ini amat mudah dikenal dan diketahui oleh Ang Inio Cuma sehingga gadis ini mudah saja mengelak atau menangkis. Jangan menyerang dengan Sian Li Kiam Sud, itu tak ada gunanya. Pakailah ilmu pedang lain Ang Inio Cuma berseru lagi sambil terus menyerang lagi. Chin Hai tahu kekeliruannya oleh karena dalam menghadapi gadis yang menjadi ahli silat bida dari itu, sungguh bodoh kalau mempergunakan ilmu pedangnya. Kini dia memainkan ilmu pedang Leong San Kiam Hoat yang dipelajarinya dari Kang Lam Sam Lo Jin. Sekarang dia sudah memiliki ilmu Ginkang dan Luakang yang sangat tinggi oleh karena menerima latihan dari Bu Pun Su secara istimewa, yakni mempelajari dasar-dasarnya hingga boleh dibilang Chin Hai telah memiliki kepandaian pokok yang mutlak. Akan tetapi oleh karena pengetahuannya tentang ilmu silat hanya dangkal saja, yaitu terbatas pada ilmu silat dari Leong San Pai dan ilmu silat yang dia pelajari dari Ang Inio Chu, maka daya tempurnya amat lemah. Memang apabila menghadapi orang yang belum matang betul dalam hal ilmu silat tinggi, dengan mudah saja Chin Hai akan dapat mengalahkannya. Akan tetapi bila menghadapi tokoh persilatan yang tinggi dan sudah matang ilmu pedangnya, pemuda ini hanya dapat bertahan saja dengan luar biasa uletnya, tetapi juga sukar untuk melancarkan serangan-serangan lain kecuali dua macam ilmu silat yang dulu pernah dipelajarinya itu. Maka, ketika menghadapi tokoh-tokoh tinggi seperti Hak Pek Moko ataupun Hai Kong Ho Siang, juga menghadapi Ang Inio Chu, pemuda ini menjadi pihak yang selalu didesak dan diserang, sungguh pun harus diakui bahwa semua serangan itu dapat ditangkis atau dilakannya dengan sangat mudah oleh karena dia telah tahu betul akan perkembangan selanjutnya dari tiap serangan. Ang Inio Chu menghabiskan seluruh kepandainya untuk dipergunakan menyerang anak muda itu, akan tetapi tak sedikitpun ia dapat mempengaruhi atau mengacaukan Chin Hai yang istimewa. Diam-diam gadis ini merasa kagum sekali, oleh karena boleh dibilang bila dicari di dunia ini tidak ada keduanya orang yang dapat mempertahankan diri sedemikian baiknya terhadap semua serangan-serangan yang dialakukan dan sampai seluruh jurus yang likiamsut habis dimainkan tanpa nampak terdesak sedikitpun. Akan tetapi biarpun serangan-serangan Chin Hai luar biasa dasyatnya, namun baginya serangan-serangan itu kurang berbahaya, dan kelihayanya hanya terdorong oleh tenaga luakang dan gerakan yang hebat dari anak muda itu dan sama sekali bukan karena ilmu pedangnya yang hebat. Benar seperti yang kuduga angin Yeo Chu berseru sambil melompat mundur. Chin Hai juga segera menahan pedangnya. Memang benar, Su Suo Chou hanya memberikan pokok-pokok dasar ilmu silat padamu, tanpa memberi pelajaran penting untuk melakukan penyerangan. Mengapa engkau dulu tidak mau minta supaya orang tua yang aneh itu menurunkan satu atau dua macam ilmu silat agar dapat kau gunakan untuk menyerang lawan? Sambil tersenyum Chin Hai pun berkata, Nyo Chu, apakah kau masih belum kenal adat Su Ho yang kukwai, aneh? Kalau dia sendiri tak menghendaki, meski diminta sampai menangis pun tak akan dia berikan. Ang ini Yeo Chu memang sungguh-sungguh merasa sayang kepada Chin Hai, maka pada saat itu gadis ini memutar-mutar otaknya demi kebaikan anak muda itu. Ia tahu bahwa dengan kepandainya yang sekarang ini, Chin Hai tak usah merasa takut kepada seorang lawan yang manapun juga. Akan tetapi, tanpa memiliki daya serang yang lihai, bagaimana ia akan dapat menjatuhkan musuh-musuhnya? Apalagi sekarang masih ada seorang musuh yang tangguh bukan main, yaitu Hai Kong Ho Siang yang agaknya dibantu oleh pendekta tua renta yang gagu dan lihai sekali itu. Bila pemuda ini tidak mempunyai ilmu serangan yang dasyat, banyak kemungkinannya akan mendapat celaka dari tangan Hai Kong Ho Siang. Chin Hai yang melihat betapa angin Yeo Chu termenung, lalu meninggalkan gadis itu untuk mengumpulkan kayu kering. Mereka telah tiba dalam sebuah hutan dan hari sudah mulai gelap, sedangkan di tempat itu banyak nyamuk dan hawanya terasa dingin. Tiba-tiba angin Yeo Chu melompat ke atas dan berkata dengan girau. Benar, benar. Kau harus melakukan itu, katanya kepada Chin Hai sehingga tentu saja pemuda ini menjadi terheran-heran oleh karena tidak mengerti apakah yang dimaksudkan oleh gadis itu yang nampak demikian gembira. Hai Ji, kau harus menciptakan ilmu pedang sendiri katanya kepada Chin Hai. Chin Hai terkejut dan mukanya menjadi merah. Ah, Yeo Chu, kau ini ada-ada saja. Aku yang bodoh dan tolol ini mana mampu menciptakan ilmu pedang? Jangan mencertawakan aku, Yeo Chu. Anak tolol. Merendahkan diri di depan orang lain memang baik, akan tetapi memandang rendah kesanggupan sendiri hanya dilakukan oleh orang malas dan kurang bersemangat. Kau dapat melihat dasar-dasar segala ilmu silat, Maka kalau kau memang mau, mengapa kau tidak bisa menggabungkan semua ilmu silat itu menjadi satu dan menciptakan sendiri gerakan-gerakan serangan yang kau anggap tepat dan lihai? Chin Hai memandang dengan sinar mati bodoh oleh karena dia memang belum mengerti. Nio Chu, tolong kau beritahu kepadaku, bagaimana caranya? Angi Nio Chu lalu memberi penjelasan dengan sabar dan telaten. Hai Ji, terus terang saja ku beritahukan padamu bahwa Sian Li Utawa atau Tarian Bidadari itu pun aku sendiri yang menciptakan. Maka jika kau memang tekun, kau pun pasti akan dapat menciptakan ilmu pedang yang tidak ada keduanya di dunia ini. Caranya begini. Kau perhatikan dan ingat semua ilmu silat yang telah kau lihat dan lalu kau pilih gerakan-gerakan serangan musuh yang dilancarkan kepadamu. Mana yang kau anggap lihai dan baik, boleh kau pilih. Lalu gerakan-gerakan ini kau rangkai menjadi semacam ilmu pedang yang sangat lihai. Tentu saja kau harus merubahnya sedikit supaya tidak sama dengan aslinya lagi, dan bahkan harus diperbaiki mana yang kurang tepat. Hanya kau dan susu cowok yang mempunyai kemampuan seperti ini. Mendengar ucapan angin Nio Chu, diam-diam Chin Hai lalu tertarik hatinya. Mengapa tidak ia coba? Memang tak enak kalau selalu mempertahankan diri dari serangan orang, dan pula memang memalukan kalau menghadapi seorang lawan lalu menyerang lawan itu dengan ilmu silat yang ditirunya dari lawan itu sendiri. Alangkah senangnya kalau ia memiliki ilmu pedang sendiri yang dapat dibanggakan. Chin Hai lalu duduk termenung dan dia lalu bersemedi mengumpulkan seluruh perhatian dan perasaannya. Ia bayangkan semua ilmu-ilmu silat yang telah dilihatnya. Oleh karena ia telah mempunyai dasar batin yang kuat dan pikirannya telah jernih oleh latihan-latihan nafas dan semedi, maka sebentar saja di dalam otaknya terlintas semua gerakan ilmu silat yang pernah dilihatnya. Di antara semua ilmu silat, gerakan-gerakan Hekpek Moko adalah yang paling dasyat dan kejam, sedangkan ilmu silat dan gerakan-gerakan Angin Yocu yang ia anggap paling indah dan baik. Dia lalu mengumpulkan ingatannya dan mencatat di dalam hati gerakan-gerakan yang dianggapnya paling liai, kemudian dengan mati masih meram dan sambil membayangkan gerakan-gerakan itu, tubuhnya lalu berdiri dan bergerak-gerak menurut gambaran gerakan yang masih tampak di dalam matanya yang meram itu. Angin Yocu mengikuti gerakan pemuda ini dengan heran dan kagum. Dia melihat betapa Chin Hai memainkan ilmu-ilmu silat yang aneh-aneh dan bermacam-macam, malah di situ dia melihat pula Chin Hai memainkan Sian Li Utau, dan juga Liong San Kun Hoat. Ia tahu bahwa pemuda itu sedang memilih-milih, maka ia tidak mau mengganggu, hanya mencari tambahan kayu kering dan menjaga agar api unggun itu tidak padam. Setengah malam lebih Chin Hai tanpa henti bergerak ke sana kemari sambil memejamkan mata. Dia tidak merasa bahwa ia telah bersilat selama itu, sedangkan Angin Yocu masih tetap duduk di dekat api dengan setia. Ia sedikit pun tidak mau mengganggu Chin Hai dan hanya memandang pemuda yang disayanginya itu dengan penuh harapan.